Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallahu wahtahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yajma'in wa man tabi'ahum bi'isan ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, araja ma'ah dari majlis taklim pengajian keluarga arjaku semua yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar tentang pertanyaan di padang masyarakat. Dan kita akan membahas pertanyaan yang ketiga. Setelah kita bahas di pertemuan kedua tentang an umurihi. Fi maafna, umurmu kamu habiskan untuk apa? Lalu pertanyaan yang kedua di pertemuan ketiga. Yang lalu kita membahas tentang an ilmihi fi mafa'alabi ilmumu. Kamu gunakan untuk apa? Hari ini kita membahas pertanyaan yang ketiga. Wa'an malihi min aynat tasabak wa fi ma'anfaqoh. Dari mana kamu dapatkan hartamu? Ya ini bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara mendapatkannya? Dari mana kamu dapatkannya? Wa fi ma'anfaqoh. Lalu kamu infakkan kemana? Kamu gunakan untuk apa hartamu? Harta pertanyaannya sampai dua. Karena memang orang-orang yang kaya kelak akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hisap yang sangat berat. Jika hartanya didapatkan dengan cara yang kotor, dengan cara yang tidak bersedih, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintah kita bekerja mencari karunia Allah. Bahkan apabila kita telah selesai sholat, diperintahkan cari karunia. Jangan hanya duduk, zikir, baca Quran, ibadah. Lalu Anda tidak mencari nafkah? Anda tidak mencari karunia? Jangan. Cari. Menandakan memang mencari nafkah itu wajib. Berarti seorang hamba yang terbaik yang mau bekerja mencari nafkah. Mencari karunia Allah. Adapun tentang hasilnya, berapa rizkinya, itu kembalikan kepada Allah. Bukan tanggung jawab kita. Maka kita bisa lihat, ada orang yang kerjanya pontang-panting dari pagi sampai malam. Pendapatannya subhanallah. Mungkin untuk satu bulan saja pas-pasan. Bahkan terkadang kurang. Ada orang kerjanya subhanallah ni'mat. Tidak pernah toktor tangannya. Dari mobil yang mewah turun ke perusahaan. Bisat tengsiang hari sebelum sore sudah pulang. Melimpah ruah pendapatannya. Ini semuanya tetapan Allah. Tinggal yang ditanya oleh Allah adalah halal atau haram cara mencarinya. Prosesnya. Lalu bagaimana cara mendapatkannya dan digunakan untuk apa nanti. Dipakai kemana. Infak untuk apa. Untuk itu, mari kita akan mulai gaji kita. Dengan kita awali sebuah ayat Al-Quran. Salawat serta salam. Semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Surat Al-Jubu'ah. Ayat yang ke-10. Surat 62. Ayat yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Fa'idha ku biyatis sholatu fantashiru fil'a'ud. Maka apabila sholat telah kamu tunaikan. Fantashiru fil'a'ud. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Jangan terus duduk di tempat sholat. Kamu zikir berlama-lama, berdoa terus, tanpa usaha. Jangan. Fantashiru fil'a'ud. Bertebaran kamu di muka bumi. Tapi ingat, kamu harus ingat Allah sebanyak-banyaknya. Di saat kamu mencari nafkah, di saat kamu bekerja, di saat kamu berjualan, berdagang, berbisnis, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan berlaku curang. Jangan mengambil yang haram. Jangan berbuat yang tidak baik. Dan seterusnya. Karena kamu sedang mencari karunia Allah. Jadi, ayat ini jelas sekali saudara ku seiman bahwasannya. Kita di perintah Allah cari nafkah. Cari karunia Allah. Bekerja. Tanpa anda bekerja, anda tidak dapat karunia Allah. Tapi ingat, riski dunia yang kita harapkan itu sebagian kecil dari karunia Allah. Sebab karunia Allah bukan hanya materi berupa nilai utang, uang. Bukan hanya itu. Jadi di sini, tiap kita diperintahkan oleh Allah untuk cari karunia Allah. Dan ingat Allah sebanyak-banyak. Jangan anda asal mencari. Asal mendapatkan. Caranya tidak diperhatikan. Surat 9, ayat 105. Surat 9, ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah. Silakan, ada bekerja. Beramal silakan. Apapun yang anda ingin lakukan. Anda mau mencari apa? Dengan cara apa? Mau bisnis dengan apa? Silakan. Tapi ingat. Fasaya rallahu amalakum. Allah akan melihat pekerjaan kamu. Apakah kerjaanmu itu halal? Apakah haram? Apakah ada unsur-unsur yang mengandung unsur subhat? Apakah itu ada riba? Apakah bersih? Semuanya akan dilihat oleh Allah. Rasul pun akan memperhatikan dan kelak nanti diumil akhir akan menjadi saksi atas pekerjaanmu. Orang beriman pun melihat pekerjaan kita. Tapi orang beriman tidak bisa menilai. Apakah pekerjaan kita baik atau buruk? Rasul pun sekarang tidak bisa melihat. Beliau sudah wafat. Tapi kelak menjadi saksi. Apakah kita mencari nafkah sesuai dengan apa yang telah disampaikan Rasulnya? Dan yang paling utama yang menyaksikan dan memperhatikan kita. Yang kelak akan menilai. Memutuskan. Menghisap. Apakah pekerjaan kita baik atau buruk? Harta yang kita dapatkan halal atau haram? Hanya Allah. Maka di ujung ayatnya dikatakan. Maka Allah. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang kelak akan memberitahukan kepada kamu. Memberitahukan kepada kamu tentang apa yang kamu kerjakan di dunia. Apa pekerjaanmu. Maka Allah selalu mengawasi kita. Dan Allah perintah malaikat-malaikat yang menjaga kita bergiliran. Dari depan, dari belakang. Termasuk yang mencatat amal kita. Apakah mencari nafkah kita, pekerjaan kita halal atau haram? Dicatat. Maka ingat tadi di surat Al-Jumlah. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Anda bekerja diperhatikan oleh Allah. Dan semua pekerjaanmu dicatat oleh malaikat. Diawasi oleh para malaikat. Tapi kita disuruh mencari nafkah. Berarti mari. Siapa yang pengen kaya, kerja. Siapa yang pengen dapat materi, kerja. Siapa yang ingin dapat dunia, usaha. Tapi berapa banyak yang akan didapatkan? Urusan Allah. Tapi Anda tidak akan bisa merubah kondisi Anda. Jika kita tidak berusaha. Untuk mencari. Surat Ar-Rakdu, surat 13, ayat 11. Baginya, yaitu bagi manusia. Ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, terus bergiliran. Mimbaini daya dehi wa min khalfi. Baik itu menjaga di depannya, menjaga di belakangnya. Dan dua malaikat yang selalu menulis amal kita. Yang sebelah kanan menulis amal baik. Yang sebelah kiri menulis amal yang buruk. Dan malaikat itu, selalu menjaganya, bergiliran dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Dan terus diawasi. Kemudian, di tengah ayatnya Allah katakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Allah tidak akan merubah keadaan kita. Sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Sebelum kita merubah diri kita. Anda ingin sukses. Bekerja. Cari nafkah. Cari karunia Allah. Anda ingin pinter. Belajar. Cari ilmu. Cari karunia Allah. Anda ingin sehat. Anda pola hidupnya dijaga. Cari karunia Allah. Anda ingin sukses. Ingin punya gelar. Silakan. Cari karunia Allah. Tapi ingat. Anda selalu diawasi oleh para malaikat. Yang menjagamu di depan dan di belakang. Yang terus mengawasimu. Dan mencatat amalmu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Semua itu atas izin Allah. Maka kita diperintahkan. Silakan kamu rubah diri kamu. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum. Maka tidak ada yang bisa menolaknya. Maka mereka tidak akan mendapatkan. Dan tidak akan menolak. Dan tidak mendapatkan. Selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Berarti saudara sekalian. Kita dipersilahkan bekerja. Mencari nafkah. Tapi ingat. Tujuannya. Jangan nafkah semenata. Tapi cari karunia Allah. Dan Allah sudah menyediakan riski untuk kita. Karena setiap manusia. Bahkan setiap makhluk yang hidup. Yang bergerak. Yang bernyawa. Pasti Allah telah jamin riskinya. Yang penting kita mau usaha. Surat 11. Hud. Ayat yang ke-6. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa. Yang bergerak di muka bumi ini. Melainkan semuanya sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Dan dia Allah mengetahui tentang kediamannya. Dan tempat penyimpanannya. Allah tahu. Di mana rizki kita berada. Yang penting kita cari. Dan jangan hanya sekedar nyari rizki. Cari karunia Allah. Tentu dengan cara yang baik. Yang benar. Yang halal. Yang toyib. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata. Jadi jelas saudara sekalian. Bahwa Allah sudah menentukan rizki setiap hamba. Tidak mungkin tidak. Setiap hamba sudah dijamin rizkinya. Pasti dapat. Hanya nanti yang akan ditanya oleh Allah. Dari mana kamu dapatkan? Bagaimana cara mencarinya? Halal atau haram? Lalu nanti ditanya lagi. Dikemanakan hartamu? Dipakai untuk apa? Untuk kebaikan atau keburukan? Maka saudara sekalian. Ayat-ayat yang saya jadikan muqodimah beberapa ayat tadi. Mulai dari surat Al-Jumu'ah. Yaitu surat 62 ayat yang ke-10. Kemudian surat At-Tawbah ayat ke-105. Kemudian barusan saya sampaikan pula surat 13. Ar-Rawadu ayat 11. Lalu surat 11. Surat Hun ayat yang ke-6. Bahwa tiap mahluk yang bernyawa sudah dijamin rizkinya. Berarti tidak perlu khawatir. Tidak dapat rizki. Tapi apakah kamu nanti sukses? Rizkinya lapang. Apakah kamu sempit? Miskin? Rizkinya sempit? Itu urusan Allah. Bagi kita yang penting kita berusaha mencari karunia. Dan ini sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dimana kita butuh hidup di dunia. Kita butuh materi. Yang penting carilah rizki itu dengan cara yang baik. Allah yang melapangkan. Allah yang menyempitkan. Manusia berkeinginan. Manusia berusaha bekerja. Tapi yang mengatur adalah Allah. Yang penting carilah rizki dengan cara yang halal. Mari kita buka. Silahkan. Bukti bisa dibuka hadis buluhul marom nomor 804. Buluhul marom nomor hadis 804. Bismillah. Dari Rifahah bin Rafi bahwasannya, Nabi pernah ditanya tentang usaha. Apakah yang paling baik? Beliau menjawab. Usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Setiap orang yang bekerja dengan tangannya. Berarti jangan minta-minta. Bekerjalah, kata Allah tadi di surat yang ke-9, ayat yang ke-105. Bekerja. Dengan tangan sendiri. Jangan minta-minta. Maka ketika Rifah bin Rafi bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah mata pencarian yang paling baik? Apakah usaha yang paling baik? Yang to'yid? Rasulullah menjawab. Seseorang berusaha. Seseorang bekerja dengan kedua tangannya. Dengan tangannya sendiri. Usaha dengan tenaganya. Jangan nebeng-nebeng. Jangan minta-minta. Jangan bergantung kepada orang lain. Berusahalah sendiri. Dan berjual-beli dengan cara yang mabrur. Dengan cara yang bersih. Artinya, jual-belinya pun memenuhi syarat. Tidak asal sekedar jual-beli. Maka kalau Anda sudah berusaha dengan cara yang baik. Usaha dengan dirinya. Berbisnis dengan cara yang bersih. Kok hasilnya tetap sedikit? Inilah kehendak Allah. Karena yang melapangkan rizki Allah. Yang menyempitkan rizki juga Allah. Surat Ar-Rakdu. Surat 13. Ayat ke-26. Surat 13. Surat Ar-Rakdu. Ayat yang ke-26. Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah pula yang membatasi rizki. Seorang hamba yang Allah kehendaki. Mereka, kebanyakan manusia, lebih bergembira dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Dunia itu enggak ada apa-apa. Cuma sedikit. Maka cari karunia. Maaf. Jangan hanya nyari rizki. Kalau orang hanya nyari rizki. Dia enggak peduli halal dan haram. Tapi kalau orang mencari karunia. Dia akan mencari dengan cara yang benar. Karena sadar. Cara mencarinya. Akan dimintai pertanggung jawaban. Dia sadar. Cara mencarinya akan dimintai pertanggung jawaban. Siapa yang meminta pertanggung jawaban? Allah. Maka dia tidak akan mencari. Kecuali dengan cara yang hak. Dia tidak akan bekerja. Kecuali dengan cara yang halal. Sungguh. Ketika Allah telah memberikan kepada kita. Kenikmatan. Meskipun sedikit. Jika kita syukuri. Maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Jangan khawatir. Cari karunia Allah. Siapapun yang di dunia selalu mencari dengan cara yang baik. Dan berbuat baik. Pasti dibalas oleh Allah. Kalau kita mendapatkan yang nikmat. Baik. Bersyukurlah. Ini titipan Allah. Kalau kita diuji dengan susah. Sempit. Bersabarlah. Ini ujian dari Allah. Selama kita mampu terus mencari dengan cara halal. Bersyukur jika sukses. Bersabar jika kita gagal. Insya Allah kita tetap sabar. Nanti dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik tanpa batas. Surat Az-Zumar. Surat 39. Ayat yang ke-10. Katakanlah. Katakan. Hai Muhammad. Kepada hamba-hambaku yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Kata Allah. Bertakwalah kamu kepada Rabbim. Bertakwalah kamu kepada Rabbim. Lillazina asanu bihadihi dunia hasana. Bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dunia. Allah akan berikan. Dan dia pasti akan memperoleh kebaikan. Pasti. Carilah karunia yang baik. Carilah karunia Allah yang lupas. Carilah yang halal. Yang barakah. Silahkan cari di bumi Allah dimana saja. Maka dikatakan. Wa'arubullahi wa si'ah. Bumi Allah itu sangat luas. Cari karunia Allah. Silahkan. Yang penting dengan cara yang baik. Nanti pasti dapat kebaikan. Andai dapatnya banyak. Tadi bersyukurlah. Andai dapatnya sedikit. Bersabarlah. Kalau anda mampu bersabar. Tetap mencari yang halal. Meskipun dapatnya sedikit. Tidak tergoda dengan yang haram. Karena tergiur dengan banyaknya jumlah. Anda tetap bersabar. Apa jaminan Allah di ujung ayatnya? Innama yuafasabiruna ajrohum bi'ghairih hisab. Sesungguhnya. Hanya orang-orang yang bersabar sajalah. Yang akan disempurnakan pahalanya. Tanpa batas. Subhanallah. Maka saudara sekalian di sini. Jelas perintah Allah. Cari nafkah dengan cara yang baik. Seperti Rasul tadi. Ayikas bila apiak. Ya Rasulullah. Bagaimana usaha yang terbaik. Bekerja yang terbaik. Amalur rojul bi'adih. Bekerja dengan tangannya. Bekerja dengan usaha sendiri. Walbay'ul mabrur. Dengan cara anda berbuat. Apa-apa nanya baik. Bisa dengan jual beli. Tapi mabrur. Yang baik. Yang bersih. Bisnis yang bersih. Caranya cari nafkah yang benar. Supaya apa? Supaya doa-doa kita. Amal ibadah kita. Dikabul oleh Allah. Maka setelah gandengan ini. Allah perintah di ayat ke-11nya. Hul inni umirtu an a'budallah muhlisan lahuddin. Katakanlah. Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah. Agar tetap menyembah Allah. Dengan penuh ketaatan. Ikhlas menjalankan agama Allah. Jadi saudaraku seiman. Di saat anda sibuk mencari nafkah. Pontang, panting bekerja di dunia. Jangan lupa. Nomor satu adalah. Ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Banyak orang mencari nafkah. Sibuk. Sholat ditinggalkan. Ibadah diabaikan. Maka orang itu mencari nafkah. Tidak dengan cara yang halal. Meskipun. Meskipun yang didapatkan adalah halal. Tapi prosesnya tidak halal. Karena dia meninggalkan perintah Allah. Dan diperintah di ayat ke-12. Wa umirtu. Dan aku diperintah. Li'an aku na'awalal muslimin. Agar aku menjadi orang-orang yang pertama-tama selalu berserah diri. Terus tegak kepada Allah. Terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita disuruh berkata di dalam dirinya sendiri. Nabi Muhammad telah menyampaikan ayat ini. Lihat ayat ke-13. Qul katakanlah. Inni akhopu. Sesungguhnya aku takut. In asaitu rabbi. Jika kamu mendurhakai roku. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Azaba yaumin azim. Maka kamu akan tertimpa azab di saat hari yang sangat besar. Yaitu azab neraka nanti setelah hari kiamat. Jadi kalau anda mencari nafkah. Tidak dengan halal. Berarti durhaka kepada Allah. Anda mencari nafkah. Tapi meninggalkan ibadah. Berarti anda tidak ikhlas kepada Allah. Maka diperintah kembali di ayat 14. Qulillah a'budu muhlis sandahuddin. Katakanlah. Hanya Allah yang aku sembah. Allah yang aku ibadahin. Dengan penuh ketaatan kepadanya. Di dalam menjalankan agamaku. Jadi ibadah itu yang lebih utama. Nyari nafkah boleh. Tapi jangan abaikan ibadah. Nyari nafkah sesulit apapun. Tetap ikuti aturan syariat. Karena mencari nafkahmu. Akan bernilai ibadah. Karena Allah yang perintahkan kamu. Maka saudara sekaliman. Para nabi. Para rasul. Diberintah oleh Allah. Ketika mencari nafkah. Dengan cara yang halal. Yang to'yib. Sehingga menghasilkan makanan yang halal dan yang baik. Yang baik. Yang to'yib. Dan terus berbuat kebaikan dalam mencarinya. Kita lihat surat Al-Mu'minun. Surat 23. Ayatnya ayat 51. Ayat 51. Ya ayyuhar rusul. Hai para rasul. Hai para rasul. Kulu minat 52. Kulu minat 52. Makanlah dari makanan yang baik-baik. Wa'amalu salihat. Dan buatlah beramalah dengan amal-amal yang salih. Cari nafkah. Jangan lupa Anda tetap beramal salih. Sibuk nyari duit. Jangan lupa Anda ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Nomor satu adalah ibadah. Sesibuk apapun Anda. Dan carilah nafkah dengan cara yang baik. Maka Anda akan mendapatkan karunia Allah. Inni bima ta'amaluna alim. Sesungguhnya aku. Kata Allah. Maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Para nabi. Para rasul. Allah perintah untuk mencari nafkah dengan cara yang baik. Sehingga menghasilkan makanan yang halal. Yang tayyib. Demikian pula kita. Secara umum manusia. Lihat Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Wahai manusia. Makanlah dari makanan yang halal dan yang baik. Yang terdapat di muka bumi ini. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu. Musuh yang nyata bagimu. Secara umum. Allah perintahkan seluruh manusia. Siapapun. Cari makan dengan makanan yang baik. Artinya apa? Cari riskinya dengan cara yang baik. Agar bisa menjadi makanan dan minuman yang halal. Yang tayyib. Anda mencari riski dengan cara yang buruk. Kemudian makanannya halal. Minumannya halal. Pakaiannya halal. Tetap dinilai itu minuman haram. Makanan haram. Pakaian haram. Karena cara mencari hartanya haram. Maka secara umum. Tadi manusia diperintah untuk apa? Cari karunia Allah. Cari riski Allah. Sehingga kamu bisa makan dengan makanan yang baik. Yang halal dan yang baik. Demikian pula teguran Allah kepada orang yang beriman. Al-Baqarah 172. Kalau tadi Al-Baqarah 168 itu untuk manusia secara umum. Ayat 172 itu yang dipanggil Allah orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Makanlah dari riski yang baik-baik. Yang telah Allah rizkikan kepada kamu. Cari dengan cara yang baik. Sehingga menjadi makanan yang baik. Washkuru lillah. Dan bersyukurlah kamu senantiasa kepada Allah. Jika kamu benar-benar ibadah hanya kepada Allah. Jika kamu hanya menyembah Allah. Makan. Makanlah dengan makanan yang baik. Cari nafkah dengan cara yang baik. Subhanallah. Saudara ku seiman yang semoga diamati Allah. Ketika Rasulullah s.a.w. membacakan ayat tadi. Surat Al-Muminun yang kita baca tadi. Ayat 51. Lalu Al-Baqarah barusan ayat 172. Kemudian apa kata Rasulullah bercerita tentang orang. Yang ternyata dia pulang dari haji. Melaksanakan imbatan haji. Tapi kemudian dia berdoa setelah haji. Di dalam haji. Mengangkat tangannya. Mengohon kepada Allah. Tapi ternyata doanya gak dikabulkan. Apa alasannya? Sebab dia mencari nafkah dengan cara yang haram. Sehingga Pak. Makanan yang dimakan berasal dari harta yang haram. Minuman yang diminum dari harta yang haram. Pakaian yang dipakai dari harta yang haram. Dan tubuhnya. Tumbuh dewasa dari harta yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Silakan. Hadis nomor 971 Sokhih Muslim. Telepon Ustadz. Nomor berapa? 971 Sokhih Muslim. Bismillah. Dari Abu Hurairah. Radiyallahu anhu. Katanya. Rasulullah SAW bersabda. Sia. Sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu. Melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin. Seperti yang diperintahkannya. Kepada para Rasul. Firmannya. Wahai para Rasul. Makanlah makanan yang baik-baik. Atau halal. Dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya. Aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun 51. Wahai orang-orang yang beriman. Makanlah rezeki yang baik-baik. Yang telah kami rezekikan kepadamu. Al-Baqarah. Ayat 172. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu menadahkan tangan ke langit seharia mendoa. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram. Minumannya dari yang haram. Pakaiannya dari yang haram. Dan dia diasuh dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Wahai Saudara Pusik Iman. Dan perhatikan cara nyari nafkah kita. Karena kelak akan dipertanggungjawabkan. Anmali min ainak tasabat. Hartamu dari mana kamu dapatkan? Bagaimana cara mencarinya? Halalkah? Haramkah? Ini sebuah kisah yang Rasul sampaikan kepada kita. Tentang seorang laki-laki yang melaksanakan ibadah haji. Berjalan kaki dari negerinya menuju Masjidilah haram. Rambutnya kusut masai. Lecak pakaiannya berdebu. Sebelum Rasul menceritakan itu. Beliau membaca tadi. Surat yang sudah sama-sama kita berkata. Simak tadi. Berintah Allah kepada para Rasul sampaikan secara baik. Makanan yang topik. Baiklah Allah berbatamu. Demikian pun tadi. Ya ayu amanun. Hai orang yang beriman. Makanan yang baik. Yang telah Allah risihkan kepada kamu. Jangan sampai yang tidak baik. Maka kemudian setelah itu Rasul bercerita. Kemudian beliau bercerita seorang laki-laki yang telah mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Yaitu mereka ibadah haji. Dalam keadaan rambutnya berdebu. Asya'ata. Lecak. Pakaiannya berdebu. Kemudian kedua tangannya diangkat ke langit. Dia berdoa. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Wahi Allah. Wahi Rabu. Dia mohon kepada Allah berdoa setelah selesai hajinya. Apa yang terjadi? Wama pa'amuhu haram. Tapi makanan yang dimakan dari harta yang haram. Wama syurubuhu haram. Minuman yang diminum dari harta yang haram. Wama albasuhu haram. Pakaian yang dipakai dibeli dari harta yang haram. Wahu dibia bil haram. Dagingnya tumbuh dewasa dari makan. Dengan cara yang haram. Dari harta yang haram. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin doanya akan diperkenankan oleh Allah? Maka saudara sekalian. Allah bercerita di Al-Baqarah ayat 200. Coba kita buka. Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah ayat 200. Anda diantara manusia. Ketika telah selesai ibadah haji. Mereka doanya hanya minta dunia. Kalau kita baca secara lengkap dari E200 itu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji kamu. Hendaklah kamu berzikir sebut nama Allah. Ingat Allah. Puji nama Allah sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kamu memanjung memuji orang tua dan nenekmu yang kamu. Seharusnya lebih banyak lagi kamu memuji Allah. Maka di ujung ayatnya dikatakan. Ada diantara manusia yang telah selesai haji. Tadi berdoa. Ya Allah berikan aku dunia. Berikan aku kebahagiaan di dunia. Dia jadi doanya hanya minta dunia. Maka karena dia hanya menginginkan dunia. Dia tidak dapat bagian apa-apa di akhirat. Hanya dunia. Maka orang yang mencari hanya dunia yang dipikirkan. Dia tidak pernah peduli. Halal haram tidak peduli. Yang penting saya dapat. Dia tidak punya rasa takut. Bahwa saya hanya kelak. Rizkinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Cara mencarinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lalu siapa yang benar? Yang benar yang orang yang di ayat ke 201-nya. Dan diantara mereka pula ada yang berdoa. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina'adha banar. Wahirakani. Karuniakan kepada kami ya Allah. Kebaikan di dunia ini ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di akhirat ya Allah. Minta dunia akhirat diberi kebaikan. Siapa yang ingin meminta dunia akhirat diberi kebaikan. Awali dengan cari nafkah yang halal. Karena kelak akan dipertanyakan oleh Allah. Dipertanggungjawabkan. Maka setiap orang yang mencari nafkah di dunia. Apakah halal? Apakah haram? Apakah hanya pengen dunia saja? Pengen dunia akhirat? Dua-duanya mereka akan mendapatkan. Maka di ayat ke-202-nya. Ula'ika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul khisab. Tuh di ayat ke-202-nya. Mereka itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Yang hanya nyari dunia-dunia-dunia. Gak peduli halal haram ya dapat. Perdunianya. Nikmat Anda dapatkan. Tapi hanya itu. Di akhirat gak dapat apa-apa. Siapa yang mencari dunia dan akhirat? Memang dia cari dunia untuk kepentingan akhirat. Allah berikan. Meskipun hanya sedikit. Nanti Allah akan hisab manusia. Saudara-saudara seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari sini jelas bahwasannya. Mari sebagai seorang muslim. Jangan kita sembarangan mencari nafkah. Karena akan ditanya. Jangan hanya ingin mendapat yang banyak. Tapi kalau tidak halal. Tetap saja buruk dihadapkan Allah. Yang sedikit halal itu jauh lebih baik daripada yang banyak melimpah ruah tapi haram. Sudah buruk di dunia. Pertanggung jawaban yang berat diumil akhir. Dan akibat yang sangat buruk kelak nanti. Diumil akhir. Maka saudara sekalian. Ada orang yang mencari usaha dengan cara yang halal. Meskipun sedikit. Maka dia akan menerima dengan Allah. Akan menerimanya dengan baik. Apalagi kalau yang sedikit pun masih dia berbagi. Sesuai kemampuannya. Coba. Hadis sebelumnya tadi. Nomor 970-nya. Bagaimana Allah melalui Rasulnya mengibarakan orang yang mencari nafkah dengan cara halal. Dari Abu Hurairah r.a. katanya. Rasulullah s.a.w. mempersabda. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal. Maka Allah akan menerimanya dengan baik. Lalu dipeliharanya seperti kamu memelihara anak kambing atau anak unta. Sehingga sedekahmu itu tambah besar menjadi besar sebesar gunung atau lebih besar dari itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari harpa usaha yang halal. Gimana kalau usahanya tidak halal? Tidak dapat. Tidak akan mendapatkan seperti itu. Maka carilah yang halal. Karena itu yang akan menjadikan barokah. Kalau tidak mencari dengan cara yang halal, manusia tidak pernah akan puas. Maka wahai manusia, Allah mengingatkan. Terkadang manusia senang mendapatkan harta yang banyak. Lalu dia tidak berduli dari harta halal atau haram. Bahkan haram pun diambil. Maka Allah katakan bahwasannya, meskipun itu jumlahnya banyak. Tapi kalau itu buruk, tetap buruk. Tetap buruk. Meskipun jumlahnya banyak. Karena manusia terkadang tergiur hanya dengan jumlah. Maka yang buruk tetap buruk. Meskipun jumlahnya banyak. Yang haram tetap haram. Meskipun menggiurkan kamu. Lihat surat Al-Ma'idah. Ayat 100. Kul. Muhammad katakanlah. La yastawil khobith wa t'ayyib. Tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Harta haram dengan harta halal tidak sama. Yang haram dan yang halal tidak sama. Yang buruk dan yang baik tidak sama. Walau a'jabaka kathratul habis. Meskipun yang buruk itu jumlahnya banyak dan menarik hatimu. Jumlahnya banyak dan menarik hatimu. Tetap buruk di hadapan Allah. Maka ujung ayatnya Allah katakan. Fataqullah. Ya ulil albab. La'alakum tuflihu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Hai orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Supaya kamu beruntung. Buruk tetap buruk. Tidak pernah yang buruk. Itu menjadi baik. Maaf. Saya buatkan contoh sederhana. Mohon maaf. Apabila yang merasa mengalami ini. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Jangan pernah ulangi yang seperti ini. Karena pasti pertanggung jawabnya begitu berat. Beratnya luar biasa di hadapan Allah. Contoh. Ada orang ikut katakanlah suatu tender. Selama ini dia kalah terus. Meskipun sesungguhnya harganya terbaik. Kalah tender. Kalah tender. Rupanya apa? Karena dia tidak mau berlaku kotor. Dia jujur. Kalah malah. Tiba-tiba. Ada orang yang menawarkan. Kamu tuh sudah berulang kali. Saya kasih tahu. Kalau terlalu jujur. Jujur banget. Lurus. Tidak bakal menang deh. Kalau mau menang tender. Kamu deket itu si Fulan. Bapak Fulan. Itu bisa ngatur. Coba deh. Janjikan sekian persen. Nanti kalau menang tender. Janjikan nanti sekian persen. Harganya kamu naikkan. Nanti kamu akan dapat. Misal. Maaf. Dan memang kenyataan banyak seperti itu. Lalu terjadilah apa namanya? Janji untuk suap menyuap. Si Fulan minta bantuan. Fulan yang lain. A minta bantuan B. B membantu si A. Meloloskan tender. Setelah lolos. Kemudian si A kemudian memberikan hadiah kepada si B. Apa namanya? Riswah. Maka meskipun dia untungnya satu miliar. Sepuluh miliar. Satu triliun. Itu buruk dihadapan Allah. Gak bakal diterima oleh Allah. Harta itu menjadi buruk. Meskipun jumlahnya banyak. Dan mengiurkan kamu. Ini yang se-Allah firmankan. Di surat ini. Surat 5 ayat 100. Gak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun yang buruk itu banyak. Sehingga apa? Mengiurkan kamu. Tetap itu buruk. Maka bertakwal akbar Allah. Maka apa yang terjadi di zaman sekarang ini? Allahu Akbar. Maka teksuap, menyuap, riswah. Dari mulai lembaga paling kecil. Sampai paling tinggi. Belum lagi yang korupsi dan yang lain. Na'udzubillah. Subhanahu al-Nakudzubillah. Merajalela. Mereka orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ukti buka hadis nomor 867. 867. Dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata. Rasulullah melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Coba lihat yang saya ibaratkan tadi. Kalah terus dalam tender. Ditawarkan supaya menaikkan harga. Tapi ada hadiah nanti sama orang yang membantu. Apapun namanya. Mau disebut hadiah. Mau ucapkan terima kasih. Mau apapun. Memberi dengan ikhlas. Tidak ada. Kenapa? Di depan. Maka itu namanya risuah. Meskipun yang Anda dapatkan keuntungannya. Berlipatkan banyak jumlahnya. Tetap itu buruk. Tidak sama di sisi Allah. Buruk tetap buruk. Maka perhatikan. Wahai saudara kusiman. Siapapun Anda yang sedang berbisnis. Jangan pernah ada suap penyuap. Jangan ada risuah. Dengan cara apapun. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ar-Rashi wa'l-Murtashi. Rasul melaknat. Kalau dilaknat Rasul pasti Allah ikut melaknatnya. Siapa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Orang yang memberi suapan dan yang menerima suap. Orang yang kongkalingkong untuk menggolkan suatu proyek. Hasil dari korupsi. Hasil suap-menyuap. Hasil dari menipu. Hasil dari menggelapkan. Semua yang buruk itu. Meskipun jumlahnya banyak tetap buruk. Dan apabila disodakohkan. Supaya jadi bersih. Maka tetap buruk. Karena Allah tidak pernah akan menerima. Kecuali dari yang baik-baik. Sebagaimana Rasul mengibaratkan. Anda sholat khusyuk sholatnya. Tapi Anda wutuh. Enggak wutuh. Sholat Anda enggak diterima. Anda sodakoh. Banyak sodakohnya. Tapi harta yang Anda dapatkan dari cara yang haram. Enggak diterima. Ditolak oleh Allah. Hei hambaku kata Allah nanti. An'amalihi fima afna. Fima fa'anabih. Min'aynak tesabah. Wa fima anfakoh. Pertanyaannya ini dua. Dari mana kamu dapatkan hartamu? Bagaimana cara mencarinya? Halal atau haram? Dikemanakan? Diinfakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Ini dua pertanyaan ini enggak pernah selesai, saudara sekalian. Sebelum semua dituntut. Satu rupiah demi satu rupiah. Maka ingat. Allah enggak mengabulkan doa dari orang yang mencari nafkah dengan cara haram. Karena dengan itu, yang dimakan pun ikut haram. Yang diminum ikut haram. Yang dipakai ikut haram. Tubuhnya tumbuh dewasa dengan cara yang haram. Dengan harta dari hasil yang haram. Sekarang lihat. Sahih Muslim 175. Banyak orang mengistilahkan money laundry. Cuci uang. Dari hasil keburukan, uangnya disodakohkan. Kemudian dipisahkan, disembunyikan. Seakan-akan nanti uang itu jadi bersih. Enggak ada cuci uang dalam Islam. Haram adalah haram. Bismillah. Dari Ibnu Umar r.a. Katanya. Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Tidak diterima solat seseorang tanpa suci. Dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan. Seperti mencuri, menipu, menggelapkan atau korupsi. Rampok, judi, dan sebagainya. Subhanallah. La tuqbalu solatun bi ghairi tuhur. Anda solat sesusuk apapun solatnya. Tapi Anda enggak berwudu, enggak bersuci. Enggak diterima solatnya. Wala sodakotun min hulud. Demikian pula Anda bersodakoh. Sebesar apapun sodakoh Anda. Tapi Anda sodakoh dari cara harta yang haram. Enggak diterima. Enggak diterima. Apakah penggelapan, apakah korupsi, apakah manipulasi, mencuri, menipu, rampok, dan sebagainya. Harta-harta yang haram, riba, dan seterusnya. Riswa. Inilah sodakotun. Maka Rasul tadi wanti-wanti kepada kita ketika ditanya Lirifah bin Rafi. Apa usaha yang terbaik? Bekerja dengan kedua tangan kita. Berusaha. Dengan cara yang halal. Berbisnisan dengan cara yang mabrur. Anda nanti kaya. Katakanlah harta Anda tidak berlimpah ruah. Tapi jiwa Anda akan kaya. Karena yang disebut oleh Allah kaya adalah kaya jiwa. Bagaimana jiwanya tunduk kepada Allah. Bukan berapa banyak harta Anda. Masih di Soekh Muslim ke-1011 wakti? Hadis nomor ke-1011. Dari Abu Hurairah, radiyallahu anhu, katanya, Rasulullah SAW bersabda, Yang disebut kaya bukanlah kaya harta benda duniawi. Tetapi yang dikatakan kaya ialah kaya jiwa. Jadi orang kaya di sisi Allah. Bukan orang yang kaya materi melimpah ruah. Bukan. Bukan berarti orang Islam tidak boleh kaya. Boleh. Asal dari cari dengan cara halal. Tapi orang kaya sesungguhnya di hadapan Allah. Bukanlah disebut orang yang kaya. Kalau kaya itu hanya harta benda duniawi. Dunia dan kedudukan yang dimiliki itu bukan kaya. Walakinal ghina, ghina nafs. Yang disebut orang kaya adalah ketika jiwanya kaya. Jiwanya tunduk kepada Allah. Rela diatur oleh Allah. Tidak berbuat durhaka kepada Allah. Disuruh mencari nafkah dengan cara halal. Tetap halal. Tapi kenapa manusia terkadang usia sudah tua. Tapi tetap nyari nafkah. Haram pun tetap dicari. Dan itulah kodratnya manusia. Manusia sesungguhnya tua umurnya. Tapi hatinya tetap muda. Ada dua yang manusia selalu ingin muda. Apa itu? Silahkan lihat. Hadis sebelumnya, ukti 1008. Bismillah. Dari Anas, radiyallahu anhu, katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Setiap manusia pasti akan menjadi tua. Namun. Bismillah, saya ulangi. Dari Anas, radiyallahu anhu, katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Setiap manusia pasti akan menjadi tua. Namun jiwanya tetap muda mengenai dua perkara. Yaitu, tamak akan harta benda. Dan selalu ingin panjang umur. Coba lihat. Pada kenyataan. Seperti itulah manusia. Gak ada manusia pengen miskin. Meskipun udah tua. Boleh, boleh. Asal halal. Dengan cara yang baik. Yang toyit. Yang mabrur. Pengen panjang umur. Boleh, boleh saja. Asal umurnya dipakai dalam ketaatan. Itulah manusia. Tapi kalau usia panjang gak dipakai untuk ketaatan. Hanya untuk kemaksiatan. Mencari harta kekayaan. Terus tidak pernah bosan. Tapi dicari dengan cara yang haram. Itulah orang-orang yang hina di hadapan Allah. Memang seperti itulah keadaan manusia. Kata Rasulullah. Ya, ramu'bnu'adam watashibbu. Manusia itu umurnya pasti akan jadi tua. Gak ada manusia muda terus. Pasti suatu ketika tua. Tetapi apa kata Rasulullah? Watashibbu minhuznatan. Tapi ada dua yang pengen tetap muda. Jiwanya tetap muda mengenai dua hal. Dua perkara. Apa itu yang pertama? Pengen tetap punya harta kekayaan yang banyak. Dan pengen tetap panjang umur. Kalau perlu jangan mati. Inilah manusia. Maka sudah sekalian. Kalau ada orang seperti itu. Kemudian mencari dengan cara yang haram. Maka gak ada nilainya. Sampai Rasulullah berpidato. Agak sedikit panjang hadisnya. Coba ukti baca nomor 1012. Ketika Rasulullah berpidato. Memberikan nasihat di hadapan para sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Qudri. Katanya Rasulullah s.a.w. berdiri. Lalu beliau berpidato kepada orang banyak. Sabda beliau. Demi Allah. Tidak ada yang aku khawatirkan terhadap Anda sekalian. Melainkan harta benda yang telah dikaruniakan Allah kepadamu sebagai perhiasan dunia. Lalu seorang laki-laki bertanya. Ya Rasulullah. Adakah mungkin sesuatu yang baik mendatangkan bencana? Mendengar pertanyaan itu Rasulullah s.a.w. diam seketika. Kemudian berbalik bertanya. Apa yang Anda tanyakan? Itu mengulang pertanyaannya. Adakah mungkin sesuatu yang baik mendatangkan bencana? Jawab Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya sesuatu yang baik itu memang mendatangkan kebaikan. Tetapi apa yang kelihatan baik belum tentu selamanya baik. Rumput yang tumbuh di musim hujan tempo-tempo dapat membunuh binatang ternak atau membinasakannya. Melainkan bagi yang memakannya hanya sampai kenyang. Sesudah itu dia berhenti. Lalu menghadap ke matahari, buang air besar atau buang air kecil. Sesudah itu baru dia makan kembali. Siapa yang beroleh harta dengan jalan halal, dia akan mendapat berkat dengan harta itu. Tetapi siapa yang memperolehnya dengan jalan yang tak halal, maka contohnya seperti orang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Subhanallah. Sebuah ilustrasi yang sangat indah dari Nabi s.a.w. Sampai beliau bersumpah. Beliau bersumpah. Demi Allah. Wahai sahabatku sekalian. Wahai manusia, aku tidak khawatir terhadap kamu sekalian kalau kamu miskin. Yang aku takutkan adalah ketika kamu telah memiliki harta benda yang telah Allah karuniakan kepada kamu. Sebagai perhiasan dunia. Maka di ujung hadisnya, betapa Rasulullah indah menyampaikan kepada kita. Apa? Apa? Faman yakut malan bihakihi yubarok lahu fihi. Bahkan siapa yang mencari harta dan memperoleh harta dengan jalan yang halal, dia akan mendapat berkah dengan harta itu. Barakah hartanya? Bukankah itu yang kita inginkan? Halalan? Tayyiban? Mubarakat? Bukankah Rasul setiap pagi doa itu? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah. Risqon tayyiba. Risqi yang baik supaya menjadi barakah. Tapi bagaimana orang yang ngari dengan cara yang haram? Siapa yang mencari nakah dengan cara tidak halal? Sama seperti orang makan tapi nggak pernah kenyang. Rakus dengan dunia. Pengen dapat, dapat, dapat. Nggak pernah berhentinya di dunia. Meskipun dengan cara haram. Dikejar, dikejar, dikejar. Itulah manusia. Sampai diibaratkan oleh Rasulullah di hadis yang setelahnya. Atau yang sebelumnya. Yaitu di nomor 1010. Manusia kalau pengen dapat dunia, sudah punya harta emas sepenuh lembah. Dia pengen satu lembah lagi. Jadi dua lembah. Jadi dua lembah. Hadis nomor 1010. Seperti itu kata Rasulullah. Gimana manusia sudah punya dua lembah? Di hadis yang sebelumnya, nomor 1009. Apa kata Rasulullah? Andai kata manusia sudah memiliki dua lembah. Harta benda sebanyak dua lembah. La yabha wa dian salih. Tetap pengen punya harta satu lembah lagi. Ya Allah. Ya Allah. Ini manusia serakahnya luar biasa. Kalau halal. Oh ii. Tanggung jawabnya ringan. Gimana kalau haram? Na'udzubillah. Sumbha na'udzubillah. Maka saudara sekalian. Inilah peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang serakah. Jadilah orang yang menerima ketetapan Allah. Itulah yang Allah berikan. Terimalah. Merasa cukup dengan apa yang dirizkikan. Karena inilah yang diberikan oleh Allah. Dapat banyak bersyukur. Dapat sedikit bersabar. Lihat hadis nomor seribu lima belasnya. Seribu lima belasnya. Bismillah. Dari Abdullah bin Amru bin As. Radiyallahu anhu. Katanya. Rasulullah s.a.w. Atau berserah diri. Dan merasa cukup dengan. Apa yang dirizkikan Allah. Serta memadakan. Itulah yang disebut. Rasul bersabda. Sungguh amat beruntung. Orang-orang Islam yang selalu berserah diri kepada Allah. Terhadap risiko yang Allah berikan. Cukup apa yang diri diberikan. Menerima dengan kelas. Apapun diberikan Allah kepadanya. Lalu bersyukur. Itulah kunci seorang hamdika. Sukses. Bersyukurlah kepada Allah. Jika gagal. Bersabarlah. Hidup hanya sementara. Saya tutup dengan sebuah hadis. Dan sebuah ayat Al-Quran. Hadis penutupnya. Silakan muslim. Nomor hadis 2515. 2515. Bismillah. Syukur bila berhasil. Sabar bila belum berhasil. Dari Syuhai Pradiyallahu Anhu katanya. Rasulullah SAW bersabda. Sungguh mengagumkan orang-orang mukmin. Karena pekerjaannya semuanya baik. Yang demikian. Yang demikian. Tidak akan terdapat pada orang lain. Kecuali hanya pada orang mukmin. Karena apabila dia berhasil. Atau sukses. Dia bersyukur. Dan apabila dia ditimpa kesulitan. Dia bersabar. Itulah rahasia kebaikannya. Subhanallah. Inilah rahasia seorang mukmin. Rizki melimpah ruah. Syukuri dari Allah. Jangan bangga. Jangan sombong. Ini cuma tipan. Bunga kehidupan dunia sementara. Memang terkadang ada sebagian orang yang diberikan seperti itu. Sebaliknya bagi yang tidak mendapatkan banyak. Pas-pasan. Kekurangan. Bersabarlah. Jangan terlalu iri dengan apa yang Allah berikan. Karena itu cuma ujian bagi Allah. Dan itu hanya bunga kehidupan dunia. Bersabarlah. Syukur sabar jika dimiliki seorang hamba. Sukses insya Allah. Sampai itu. Subhanallah. Inilah dua sifat yang wajib dimiliki seorang hamba. Ajaban kata Rasulullah. Menakjubkan. Mengagumkan. Di amril mu'min. Semua urusan orang-orang mu'min. Inna amrohu kullahu khairan. Seluruh urusan orang-orang mu'min itu baik. Semuanya menjadi kebaikan. Dan ini tidak pernah dimiliki siapapun. Kecuali hanya seorang mu'min. Orang mu'min yang beruntung adalah. Yang menakjubkan. Jika dia ditimpa oleh Allah. Ni'mat. Kesuksesan. Dapat banyak. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur. Dan ini sobar. Bersabar. Pakana khairullah. Itulah kebaikannya. Saudara-saudara iman. Yang memiliki harta melipah ruang. Jangan sombong. Jangan bangga. Bersyukurlah. Dan ingat. Itu bukan milik kita semua. Ada hak yang harus kita berbagi. Apabila Anda tidak punya banyak. Bersabarlah. Jangan terlalu sering melihat orang-orang yang di atas kita. Jangan terlalu kita memandung orang yang dapat nikmat banyak. Nanti Anda akan merasa iri. Jangan. Bersyukurlah kepada Allah. Meskipun Anda sedikit. Dan tetap bersabar. Penutupnya. Surat Toha. Ayat 131. Surat Toha. Ayat 131. Ayat ini insyaAllah bagi orang-orang yang sedang diuji dengan kesulitan. InsyaAllah jadi adem. Jangan kamu tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan. Yaitu Allah berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Sukses. Kaya. Biarlah. Itu urusan Allah kok. Nanti diminta ditangguh jawab. Dari mana tuh hartanya dapat. Ditanya nanti. Itu semua. Sebagai bunga kehidupan dunia. Agar Allah menguji mereka dengan dunia itu. Senangnya, suksesnya diuji. Bersyukur apa enggak. Dari mana dapatnya. Nanti ditanya oleh Allah. Jadi kenikmatan dunia cuma dikatakan bunga. Bunga kehidupan. Yang namanya bunga berapa lama sih? Layu. Itulah dunia. Layu nanti. Maka Allah katakan di ujung ayat. Wa rizku rabbika khairun wa abaqa. Rizki rabbu. Karunia Allah. Itu yang lebih baik dan keter. Cari karunia Allah. Rizki Allah. Meskipun Anda dapat sedikit. Tetap Anda bersabat dan syukuri. Yang penting kita bisa taat ibadah kepada Allah. Allahu'ala. Demikian saudara keseiman. Karena waktu juga tidak terasa. Sudah jam lima lewat seperempat. Saya sisakan waktu sampai jam enam. Untuk kita adakan sesi tanya-jawab insya Allah. Dan ini pertanyaan tentang. Dari mana hartamu kamu dapatkan? Baru satu pertanyaan. Ada pun pertanyaan berikutnya. Lalu kamu infakkan kemana? Kamu gunakan untuk apa hartamu? Dipakai untuk apa saja hartamu? Ini pertanyaan kedua. Belum kita bahas. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Demikian. Wallahu'aklam. Silahkan kami kembalikan kepada admin Pak Irfan untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, Pak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah atas kajiannya pada sore hari ini. Alhamdulillah. Respon dari keluarga dan jamaah di pengajaran kajar kesemuan ini cukup menarik sekali topiknya. Terlihat dari pertanyaan yang masuk, Pak Ustaz sudah langsung masuk beberapa pertanyaan. Jadi saya mulai dengan pertanyaan pertama. Pak Ustaz, kami sebagai para istri mungkin tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana suami kami dalam mencari nafkah. Tetapi tentunya kami selalu mendapat, mendoakan suami untuk selalu dimudahkan dalam pekerjaannya dan penuh keberkahan. Bagaimana seharusnya kami seorang istri bisa membersihkan harta-harta kami, Ustaz? Pak Ustaz, ada yang mungkin tidak 100% halal. Wahai para istri, contoh, suami Anda pekerja, tahu bahwa gajinya sekian. Misal katakanlah gajinya 20 juta. Itulah harta yang halal. Tiba-tiba tiap bulan kok ngasihnya bisa 30 juta. Tanya itu 10 jutanya dari mana? Bonus, bonus apa? Ya ada kerjasama teman, kerjasamanya apa? Jangan Alhamdulillah masuk kantong. Kenapa? Kan jelas berapa penghasilan suami. Wahai para suami, berlaku jujurlah terbuka. Ustaz, katanya suami tidak ada kewajiban memberitahu kepada isi tentang gajinya. Betul. Tapi masa iya Anda tidak memberitahukan kepada istri? Tidak ada kewajiban? Tidak. Tapi masa iya Anda tidak memberitahu? Kalau suaminya pebisnis, isinya tanya, mas bisnisnya apa? Caranya gimana? Bukan kepo pengen sok tahu? Tidak. Wahai suami, jika ditanya isi, jawablah dengan jujur. Andai suaminya berdusta, padahal Anda unsur-unsur haram, ada ribatnya suap penyelitian, lima halal bagi istri. Lalu bagaimana caranya supaya membersihkan? Karena isi tidak tahu bahwa ini tercampur. Suaminya mengatakan halal. Padahal ada unsur yang tidak halal. Isinya bersihkan dengan, jangan lupa ingat, zakatnya, infaknya, sodakohnya. Tiga ini harus selalu kita tunaikan. Zakat sudah ditentukan, infak sudah ditentukan, sodakoh bebas Anda berikan kepada siapa saja. Dan inilah, maka yang namanya zakat itu sesungguhnya membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Coba dibuka surat 9, surat atau bahwa ayat 103. Ambilah zakat dari harta-harta mereka. Orang yang hartanya telah sampai ini, wajib bayar zakat. Sodakoh, bayar. Zakatmu itu membersihkan hartamu dan menyucikan jiwanya. Pasalli alih. Dan berdo'alah kepada mereka yang menunaikan zakat. Sesungguhnya do'amu menjadi penentram jiwa mereka. Wallahu sami'un alih. Allah mahu mendengar dan Allah mahu mengetahui. Inilah cara membersihkan. Infak kita-kita tunaikan meskipun zakat sudah. Dan seterusnya, insyaAllah dengan itu, harta kita menjadi bersih. Allahuaklam. Pak Irfan masih di-mute. Ya, maaf Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan terkait, saya coba gabungkan, Pak Ustadz. Walaupun mungkin tadi sudah sempat disinggung, tapi saya bacakan saja pertanyaannya di dua pertanyaan terkait ini. Pak Ustadz, bagaimana kalau dulu waktu saya masih kerja, saya sering markup. Saya sering menerima rezeki yang subhat. Gimana cara taubat dan membersihkannya? Itu satu, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana dengan suap-menyuap? Apakah termasuk haram? Bagaimana jika ini sebagai hadiah atau sebagai ucapan terima kasih? Jika di masa lalu saya melakukan suap, bagaimana saya harus membersihkannya? Baik. Di masa lalu saya pernah markup. Harusnya sekian. Tiba-tiba sekian. Katakanlah 100 juta. Jadi 103 juta. Tiga jutanya masuk kantong. itu kan yang namanya markup. Bagaimana ini? Haram. Tapi masa lalu, Ustadz. Perkirakan kira-kira berapa sih hata haram masa lalu yang pernah kita ambil? Buang. Itu bukan hak kita. Nah, sodakokan saja. Dan itu bukan milik kita. Jangan dipakai untuk ibadah, tempat ibadah, dan seterusnya. Berikan kepada orang-orang fakir. Silakan. Gunakan untuk sarana-sarana. Silakan. Kenapa? Itu harta yang kotor. Karena harta kotor, ya berarti kotor. Jangan dijadikan menjadi bersih. Beginilah. Insya Allah. Dengan itu, dan jangan lupa, bertobatlah. Bertobat dengan taubatan nasuhah. Jangan pernah mengulangi lagi. Mending kita jujur, menyesal telah melakukan, dan sama Allah terbuka. Bukankah Allah maha mendengar? Bukankah Allah maha mengetahui? Insya Allah. Andai kata kita betul-betul terbuka, dan kita betul-betul menyamtikan itu. Insya Allah. Allah semoga mengampuni dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Ustaz, pertanyaan yang kedua. Apakah suwak menyuap itu adalah haram? Iya. Kan tadi dikatakan riswah. Dalam bahasa akidahnya itu riswah. La'ana Rasulullah s.a.w. Al-mursyi wal-murtashi. Itu riswah. Suwak menyuap. Supaya mendapatkan sesuatu. Tolong menolong. Katanya memberikan hadiah. Beda. Bedakan antara hadiah dengan suwak menyuap. Kalau suwak menyuap, itu ada tujuan dari memberikan hadiah, karena dia telah dijanjikan akan diberikan sesuatu, maka dia akan memberi. Kalau hadiah tanpa pameri, enggak ada urusan apapun, tiba-tiba memberi. Itu yang namanya hadiah. Itu yang Rasulullah s.a.w. perintahkan. Agar kita saling memberikan hadiah. Kenapa? Dengan sering memberikan hadiah, Insya Allah akan timbul rasa kasih sayang. Akan timbul rasa cinta. Kenapa? Beda kan suwak menyuap. Kalau suwak menyuap itu ada alasan. Kenapa saya memberi? Lalu kenapa saya nerima? Karena di awalnya sudah disertai sama-sama. Itu yang tadi saya katakan di Bulu Unmar Rauh, menonton hadis 867. La'ana Rasulullah al-murshi wal-murtasi. Bahkan maaf, ada orang mengatakan ini hadiah coba ukti, baca dulu hadis yang sebelumnya, 866. Bulu Unmar Rauh, 866. Bismillah. Dari Abu Umamah, dari Nabi, beliau bersabda. Barang siapa memberi syafaat atau menjadi perantara untuk suatu kebaikan kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan menerimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba. Ada orang menolong saudaranya. Bagaimana cara nolongnya? Gampang. Kemudian nanti saya tolong, beres, menang kamu tendernya. Tapi jangan lupa ya, kalau sudah menang, ada bagian saya. Maka saat itu, ada perjanjian. Si A menjanjikan akan menolong si B memenangkan tender, lalu si B menjanjikan, beres, yang penting menang dulu saya. Nanti saya kasih hadiah, meskipun mulutnya ngomong hadiah. Itu namanya risuah-suah penyuap. Kenapa? Ada syarab di depan yang dibicarakan. Itu dia. Memberi pertolongan kepada saudaranya, karena disyaratkan tadi, lalu dikasihlah hadiah namanya. Tetap saja itu seri suah-suah. Maka itu riba. Maka dia telah mendatangi pintu dari salah satu, pintu besar dari riba. Bedakan dengan hadiah. Coba ukti sekarang ke sembilan ratus enam puluh lima. Dan sembilan ratus enam puluh enam. Bedakan antara risuah dengan hadiah. Bismillah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, saling berbagi hadiahlah kalian, agar kalian saling mencintai. Selanjutnya, dari Aans, dia berkata, Rasulullah bersabda, saling berbagi hadiahlah kalian, karena hadiah akan menghilangkan kedengkian. Coba lihat ini. Rasul perintah, tahadu, tahabu. Saling berhadiah. Kalau saling berhadiah, berarti saling memberi tanpa pamri. Biasanya kepada orang-orang yang dicintai, yang dikenal, tanpa ada bantuan apapun sebelumnya, orang kaya memberi hadiah kepada orang miski, orang miski, memberikan sekedarnya kepada orang kaya, membalas hadiah, dan hadiah ke isi-isi, demi kami, saudara kandung, memberikan sebarat hadiah kepada saudaranya, tetangga memberi hadiah kepada tetangganya. Ini dibarengi dengan apapun. Maka orang yang saling memberi hadiah, akan menghilangkan rasa dengki dan kedengkian. Inilah dia yang namanya hadiah. Tidak ada syarat apa-apa. Saling memberi tanpa dibalas pun tidak ada masalah. Kalau risah apa? Ada janji di depan. Ada janji yang di depan. Ada syarat di depan. Kalau begini, nanti begitu. Kalau begitu, nanti begini. Kamu saya bantu, nanti harus begini. Begini. Kamu harus kasih saya sekian. Itu yang namanya risah. Demikian. Baik Pak Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, saya mendapatkan sedikit panjang ya Pak Ustaz, saya bacakan. Pak Ustaz, saya mendapatkan wasiat dari orang tua untuk melanjutkan usaha keluarga. Kami mengetahui bahwa usaha tersebut mengandung unsur yang haram seperti miras dan riba. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan karena ini juga berkaitan dengan banyak kepala keluarga yang bekerja di usaha kami ini. Dan kami berniat untuk menjalankan wasiat orang tua. wasiat yang buruk, wasiat yang melanggar aturan. Allah haram dilakukan. Jual beli homer itu haram. Karena segala sesuatu yang haram itu diharamkan jual belinya. Bahkan Rasul berbidato ketika Fatu Mekah, orang Mekah baru masuk Islam. Langsung Rasul berbidato melarang orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Yang dulu berjual beli yang haram. Langsung dilarang. Baru masuk Islam loh. Coba ukti buka hadis nomor 850 agak panjang bagian awal saja ukti. Bagian awal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah bawasannya dia mendengar Rasulullah bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota itu. Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan kawak. Baik, cukup sampai sini. Rasul baru menaklukkan kota Mekah. Orang Mekah baru masuk Islam. Beliau berkhutbah di hadapan orang Mekah yang baru masuk Islam. Di tahun penaklukan Mekah. Dan beliau saat itu masih di Mekah. Innallaha warasulahu harrama bay'al khomr. Allah dan Rasul yang mengharamkan jual beli minuman keras. Apapun namanya, apapun bentuknya, tetap minuman keras itu khomr. Enggak usah. Alkoholnya cuma 0,5 persen. Tetap mau dirubah kayak apa, tetap itu khomr. Haram. wal-maitah. Dan haram jual beli bangkai. Wal-khinzir. Haram jual beli babi. Wal-asunam. Dan haram menjual beli berhala. Patung-patung. Maka ini semuanya haram. Maka wasiat yang isinya batin tidak boleh dilaksanakan. Wasiat itu boleh dilaksanakan kalau tidak mengandung dosa. Jadi kalau wasiat ini bisnis, bisnisnya mengandung dosa, jangan dilaksanakan. Seperti wasiat untuk warisan. Warisannya wasiat tapi berat sebelah. Nanti kalau Bapak meninggal warisannya kamu sekian. Itu dikasihnya sekian aja Bapak seber sama dia. Maka dikasih wasiat. Maka wasiat itu tidak benar berat sebelah. Jangan dilaksanakan. Robah. Dosa ustaz merubah wasiat? Tidak. Merubah wasiat yang menyalah hikm. Allah tidak berdosa. Coba lihat ayatnya Al-Baqarah 182. Tuh lihat. Barang siapa yang kamu takut yang berwasiat itu berlaku tidak adil. Berat sebelah. Au-Ithman atau berwasiat dengan mengandung dosa. Fakas laha bainahum. Lalu kamu mengadakan islah perbaikan diantara mereka. Orang-orang yang menerima wasiat tadi. Jangan tunehkan wasiat itu. Fala Ismail tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah mengampuni karena Allah pengampun lagi penyayang. Jadi wasiat yang dosa jangan dijalankan. Dirubah. Yang merubah wasiat justru dapat ampunan Allah. Dapat rahmat Allah. Yang melaksanakan wasiat yang haram dapat murka Allah. Demikian. Kenapa? Karena wasiat itu bilhak dengan cara yang hak. Pesan itu dengan cara yang hak. Bukankah di surat Al-Asr ayat yang ketiga demikian? Kalau kita rujuk dari ayat satu Demi masa Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Apakah betul manusia semua rugi? Illa tidak. Karena ada pengecualian. Ayat ketiga Orang yang beriman dan beramar soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran Tidak boleh wasiat dengan kebatilan dan wasiat dengan kesabaran Jadi jangan tunaikan wasiat yang mengandung dosa. Demikian. Wallahu'ala. Baik, wasiat. Ada dua pertanyaan berikutnya yang saya coba gabungkan karena terkait. Pertanyaan pertama Pak Ustad dalam proses kenaikan jabatan terkadang harus menemui suatu kondisi di mana harus mengeluarkan uang yang tidak semestinya dikeluarkan dan jika uang ini tidak dikeluarkan maka pasti kenaikan jabatan tersebut dibatalkan walaupun secara kompetensi sudah sangat memenuhi. Bagaimana harus menikapi hal ini Ustad karena apabila uang tersebut dikeluarkan berarti posisi saya tidak halal dan hatanya tidak halal ya Ustad itu pertanyaan pertama yang kedua Ustad bagaimana jika anak yang bekerja tetapi dari hasil menyogok sehingga bisa diterima bekerja apakah halal? yang mirip-mirip kayak gitu banyak ada orang pengen masuk universitas negeri kondor Allah gak lulus lewat belakang ada katanya ada jatah para dosen dekan lalu ngasih duit sekian banyak masuk gak bisa apapun namanya ketika Anda memberikan sesuatu nilai lalu Anda mendapatkan sesuatu kebaikan itu namanya riswah haram haramnya apanya perbuatannya haram riswahnya itu haram contohnya tadi si A dapat prioritas naik jabatan dan memang akibat dari apa memang dia layak naik karena loyalitasnya karena kecakapan kerjanya dan konditenya memang bagus naik tapi dibuat sedemikian rupa oleh lembaga dimana dia bekerja atau situasi dimana perusahaan bekerja biasanya kalau perusahaan swastasi enggak biasanya biasanya kalau ini ya begitulah lalu katakan kamu mau naik jabatan yang tadinya golongannya ini salonnya naik loh kamu tapi ya begitulah ada lah kenapa ya kan untuk ini untuk itu namanya macam-macam dirubah-rubah Bapak keluar 100 juta Bapak keluar 500 juta makin tinggi kedudukan pasti makin tinggi maka demi Allah itu riswah itu haram dilaknat Allah dilaknat Allah sama seperti tadi anak harusnya enggak keterima pekerjaan ini kompetensinya adalah melalui ujian melalui tes enggak lulus tes ada orang belakang membantu memberikan kemudian diterima kerjaannya riswah haram timbul perbedaan para ulama bagaimana kalau Anda belum melakukan jangan pernah dilakukan karena itu haram gimana sudah terjadi ustaz dulu dianak jabatan dengan cara seperti itu dulu anaknya bekerja dengan cara seperti itu anaknya kuliah dengan cara seperti itu dan ini sudah terjadi maka bertobatlah dengan taubatan nasuha sebenar-benarnya taubat Anda telah melakukan perbuatan dosa semoga Allah mengampuni dosanya dan terus bekerja dengan cara yang jujur pekerjaannya insyaAllah tetap halal kedudukan yang telah didapatkan naik dengan itu dimendapatkan penghasilan lebih halal kemudian dia kuliah sampai lulus kuliah diterima di suatu kerjaan dan dia bisa berhasil dengan sukses maka insyaAllah halal karena sudah ada proses taubat dengan taubat dan nasuha dan saat dia melakukan itu dia belum tahu tapi kalau sudah tahu tawaran jangan ingat ingat tadi saya telah bacakan surat 5 ayat ke 100 gak sama antara buruk dengan baik meskipun yang buruk itu jumlahnya menggiurkan tapi caranya buruk tidak itulah manusia dan perlu diketahui coba lihat katakanlah orang naik jabatan katakanlah orang bisa bekerja bisa kuliah di tempat favorit dan seterusnya ala kemuliaan itu cuman sementara kedudukan itu cuman sementara kekayaan pangkat jabatan itu cuman sementara kalau Allah kehendaki dapat dapat kalau Allah kehendaki lenyap lenyap maka Allah mengingatkan kita di surat 3 coba buka surat 3 ayat ke-26 khul katakanlah Allahumma malikal mulki Allah lah yang memiliki kekuasaan Allah yang memiliki kerajaan Allah yang memiliki kedudukan Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki dan juga mencabut kekuasaan siapapun yang Allah kehendaki jabatan berarti kekuasaan tambah tinggi apakah itu kemuliaan belum tentu kalau Allah kehendaki gampang diberi kalau Allah tidak kehendaki bahkan banyak orang punya kekuasaan jabatan pangkat dan kedudukan tiba-tiba dicabut gara-gara sebuah kasus ringan mudah bagi Allah Allah memilihkan siapapun yang Allah kehendaki Allah hinakan orang yang Allah kehendaki hanya di tangan Allah semua kebaikan tidak ada yang buruk di sisi Allah maka carilah dengan cara yang baik insyaAllah baik nikmat Allah tahu perbuatan kita maka hemat saya yang mau melakukan cegah jangan pernah lakukan yang sudah terlanjut bertobatlah mohon ampun kepada Allah jangan pernah mengulangi lagi banyak-banyak sodakah semoga Allah mengampuninya wallah demikian baik berikutnya ada dua pertanyaan terkait juga saya akan coba gabungkan kali ini ada pertanyaan terkait proses di dalam pengadilan pertama bagaimana Pak Ustadz bagaimana Hakim yang memutuskan perkara secara tidak adil apakah ada diatur dalam Al-Quran sebab Hakim kalau memutus perkara seolah-olah wakil dari Tuhan Hakim yang ditulis secara nyata dan jelas dalam Al-Quran apabila Hakim itu tidak adil maka hartanya juga tidak halal bagaimana lalu bagaimana dengan jaksa dan pengacara itu pertanyaan pertama yang kedua Pak Ustadz sebagai pengacara kita mendapatkan kes atau kasus bisa saja membela yang mungkin sebenarnya bersalah dalam tanda kutip bersalah tetapi karena profesi dan mencari nafkah untuk keluarga tetap harus dilakukan walaupun dalam kondisi membela yang mungkin sebenarnya salah atau korup Coba buka surat An-Nisa surat 4 ayat 58 maaf orang punya kedudukan jabatan Hakim amanah bukan? amanah jaksa amanah pengacara amanah dan tiap manusia saksinya amanah terdakwanya juga amanah wajib adil perhatikan ayat ini sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya apabila apabila kamu telah menerima suatu amanah dan kamu punya kedudukan lalu kamu memutuskan menetapkan hukum diantara manusia tetapkan hukum dengan cara adil hai Hakim Anda telah diberi aman memutuskan cara adil hai pengacara Anda telah diberikan oleh Allah ilmu Anda telah belajar jadi pengacara bilalah orang yang benar dan seakan memang orang yang salah hai jaksa Anda telah diberikan kewampuan untuk menentu sesuai dengan manusia jangan berlebihan jangan diri beradillah Allah memberi nikmat sebaik baik yang memberi pengajaran kepada kamu sesungguhnya Allah maha mendengar sesungguhnya Allah maha melihat lalu bagaimana ada Hakim curang katakanlah urusan harta rebutan lalu orang yang punya sertifikat padahal bukan pemiliknya yang punya tanah asli gak punya sertifikat dimasukkan ke notaris dipersidangkan di pengadilan lalu Hakim memutuskan menang padahal dia sesungguhnya salah Hakim tanggungjawab dihadapan Allah kalau Hakim itu tahu lalu menerima suapan maka Hakim itu akan dimintai pertanggungjawab yang sangat berat kenapa? karena Hakim itu betul-betul berlaku curang tidak adil maka Allah melarang apa yang dilarang? apabila ada permasalahan harta kekayaan dunia jangan dibawa sampai ranah pengadilan jangan dibawa kepada urusan Hakim kenapa? boleh jadi nanti ada yang curang apalagi betul-betul ada yang curang Al-Baqarah 188 Al-Baqarah 188 Rasulullah s.a.w. ketika melihat ayat ini subhanallah gemetar beliau kalau memitiskan perkara maka disini Allah s.w.t berfirman la takulu amwalakum bainakum bil batil jangan kamu memutuskan perkara jangan kamu saling mengambil harta sesama kamu dengan jalan batil dengan jalan yang kotor dengan jalan yang rusak watudlu biha ilal hukam jangan pernah kamu membawa urusan harta ini kepada Hakim pengadilan apa tujuannya supaya kamu bisa memakan harta sesama kamu dengan jalan dosa dengan jalan dosa maka ketika itu terjadi Allah tahu kamu tahu itu bukan hakmu itu dosa tapi kamu tetap ajukan ke Hakim lalu kamu menyuap Hakim maka na'udzubillah nanti Hakimnya pengacaranya jaksanya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban betul-betul pertanggungjawaban yang berat dihadapan Allah Ustaz bagaimana dengan para pengacara kan profesinya pengacara membela klien wahai pengacara sebelum anda membela klien jangan lihat bayarannya dulu lihat klien itu apa kasusnya tanya kepada klien itu kasus anda apa aku dituduh begini begini saya tanya anda betul begitu enggak aku tidak demikian berani bersumpah anda demi Allah saya bantu tapi anda harus tunjukkan bukti begitu apa yang terjadi zaman sekarang pengacara itu maaf yang tanya kalau dia pengacara demi Allah anda akan ditanya saat anda membela seorang klien anda demi Allah ditanya oleh Allah apakah anda membela untuk menegakkan keadilan atau untuk dapat duit tadi menanyakan kan kami pengacara profesinya kan nyari nafkah untuk keluarga betul halal jujur apa enggak anda klien yang anda bela betul-betul jujur apa enggak ya maaf sekarang ada klien yang bela memati-matian kliennya dibela padahal begini begitu semuanya demi Allah ditanya pengacaranya semua ditanya wahai para hakim coba bukti buka hadis buluhul marom 1428 ini berbicara masalah hakim ini yang memutuskan perkara dari Buraidah dia berkata Rasulullah bersabda hakim itu ada tiga macam dua di neraka dan satu di surga yaitu seseorang yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan dengannya maka ia di surga seseorang yang mengetahui kebenaran namun ia tidak memutuskan dengannya maka ia di neraka dan seseorang yang tidak mengetahui kebenarannya dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan kebodohan maka ia di neraka tiga hakim dua di surga satu di surga dua di neraka satu di surga dua di neraka siapa satu hakim yang di surga seorang yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran dialah hakim yang di surga yang kedua seorang hakim tahu kebenaran tapi memutuskan tidak dengan kebenaran hanya membela klien dia di neraka yang ketiga seorang hakim tidak tahu ilmunya tidak tahu kebenaran lalu memutuskan dengan kebodohan ia pun di neraka maka hakim itu wajib punya ilmu dengan ilmunya dan harus ditutup betul-betul nanti hakim itu kalau memutuskannya benar dapat salah dua memutuskannya salah tapi dia dengan peneliti bukan untuk membela siapapun tidak terima suap karena saksi-saksinya yang dusta hakim tetap tidak salah lihat 1431 dari Amr bin Al-Ash bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda apabila seorang hakim menghukumi dengan ijtihadnya kemudian ternyata benar maka dia mendapatkan dua pahala dan apabila dia menghukumi dengan ijtihadnya kemudian keliru maka dia mendapatkan satu pahala boleh jadi hakim memutuskan benar karena ada saksi saksinya yang dibayar pengacaranya dibayar sehingga mampu membela dengan bukti yang sangat menakjubkan hakimnya manggut-manggut setuju karena Anda pengacara dan saksi yang salah nanti pengacara dan saksi di neraka hakimnya tetap dapat pahala tapi saudara sekalian kelak di umil akhir ada seorang hakim yang memutuskan perkara mengadili dua orang berperkara dan putusan hakim itu benar dihisap oleh Allah dengan hisap yang sangat melelahkan coba ukti lihat hadis nomor 1439 dari Aisyah dia berkata aku mendengar Rasulullah bersabda hakim yang adil akan dipanggil pada hari kiamat lalu ia mendapatkan perhitungan yang melelahkan sehingga ia berkeinginan alangkah baik lalu ia mendapatkan perhitungan yang melelahkan sehingga ia berkeinginan alangkah baiknya jika sepanjang umurnya ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang dia nyesel jadi hakim aduh coba saya gak jadi hakim karena tabungnya beratnya luar biasa kecuali hakim yang adil betul-betul aman meskipun tetap tanggung jawab nyesel tuh hakim yang adil aja nyesel gimana yang gak adil maka gimana Ustaz ketika ada memutuskan perkara kadang-kadang hati hasil memutuskannya salah sepanjang saksi-saksinya yang menipu memanipulasi kemudian juga pengacaranya yang memanipulasi mencari pembelaan membabi buta gara-gara bayaran duit kelak tanggung jawab dihadapan Allah maka Rasul berkata begini ketika memutuskan perkara nih A, B berperkara maaf ini saya panjang sedikit karena ini penting sekali A, B berperkara A pintar ngomong B gak pintar ngomong sehingga sesungguhnya ini milik B tapi ngomongnya gak bisa sementara si A pintar ngomong Rasul putuskan kamu miliknya jadi miliknya si A karena pintar ngomong padahal bukan miliknya si A Rasul ngomong apa coba perhatikan 1435 kata-kata Rasul kepada orang yang berperkara harusnya hakim mengikuti contoh Rasul begini cara memutuskan Bismillah dari Umu Salamah dia berkata Rasulullah bersabda sesungguhnya kalian mengadukan persengketaan kepadaku mungkin saja salah seorang diantara kalian lebih pandai berargumentasi daripada yang lain sehingga aku pun memutuskan sesuai yang aku dengar darinya maka barang siapa yang aku berikan kepadanya hak saudaranya sebenarnya aku telah memberinya potongan api neraka apa maksudnya saudara sekalian hakim memutuskan perkara itu kan berdasarkan laporan si terdakwa dan pembela kan penuntut umum ini terdakwa apalagi dua orang berselisih pasti kan akan berperkara di sana siapa yang paling pandai bersilat lidah maaf pengacara gak bakal jadi pengacara anda kalau gak pintar ngomong coba lihat profesi pengacara luar biasa ngomongnya wahai pengacara jika omongan anda itu jujur hak adil selamat anda tapi kalau anda memutar balikan fakta anda mencari pembenaran anda hanya membela membabi buta lalu anda ingin memenangkan klien gara-gara bayaran duit ini yang terjadi lihat Rasulullah kalian berperkara kepada aku boleh jadi ada diantara kamu pandai bicara sehingga aku memenangkannya yang satunya gak pandai bicara padahal dia punya hak dan dia benar lalu aku kalahkan lalu yang dibenangkan kok seneng ternyata orang yang dimenangkan itu salah sebetulnya maka dia telah mengambil potongan api neraka maksudnya apa dia penghudi neraka wahai para hakim wahai para jaksa wahai para pengacara wahai para saksi wahai para terdakwa wahai orang yang ada di ruang pengadilan demi Allah anda semua akan diadili oleh Allah maka berlaku adillah siapapun anda siapapun kita saya tutup jawaban ini dengan satu ayat surat 16 ayat 90 ini patokan utama saudara jadi kan ini patokan inallah haya murubil adil Allah telah perintah kamu supaya kamu adil hai hakim adillah hai pengacara adillah hai terdakwa adillah hai saksi adillah hai jaksa penuntut adillah hai saksi ahli adillah harus adil semuanya karena Allah nyuruh kamu adil wali ihsan dan berbuat baik apa yang memang dilakukan lakukan katakan anda bisa ngeles di dunia di hadapan manusia demi Allah anda gak bisa ngeles di hadapan Allah adil baik ini loh yang Allah perintahkan pertama-tama dan wa'ita ihdir kurba jika kamu punya kekayaan punya sesuatu berbagilah dengan orang-orang yang terdekat di antara anda kerabat dekat dulu bantu jangan kamu berbuat kecil jangan kamu berbuat mungkar hai hakim hai jaksa pengacara siapapun anda jangan mungkar menyalahi hukum Allah jangan bermusuhan bermusuhan akibat pertengkaran seorang hamba dengan hamba yang lain ujung ayatnya apa kata Allah Allah telah memberikan pengajaran ini kepada kamu supaya kamu ingat anda berlaku curang menang di dunia demi Allah anda tersiksa nanti di akhirat anda menang tapi dikalahkan di dunia sabarlah anda tetap sukses nanti di akhirat karena dunia adalah sandiwara permainan manusia jadi mudah-mudahan jawabannya cukup panjang dengan dalil-dalil yang telas semoga menjadi ketenangan dan silahkan anda berprofesi dengan apapun kuncinya adalah adil dan baik semoga bermanfaat untuk kita semua Allah berpindah dari perbankan konvensional ke perbankan syariah di Indonesia dengan tujuan menjauhi riba ini yang dapat saya lakukan apakah cukup ustad itu yang pertama yang kedua saya dengar asuransi konvensional itu haram karena mengandung riba maka saya alhamdulillah dapat pindah ke asuransi syariah tetapi katanya ini belum cukup saya harus bagaimana ustad karena mungkin hanya ini kemampuan saya dalam berkarir berdasarkan pengalaman saya waktunya tinggal 4 menit saya jawab semaksimal mungkin karena pertanyaan ini sebetulnya satu jam juga belum cukup untuk bahas seperti ini tapi baiklah tolong rubah kalimat saya akan ingatkan ustad saya hanya dengan cara ini saya bisa nyari nafkah tolong cabut kata-kata Anda Anda telah ngatur Allah ingat tadi surat 11 ayat ke-6 Allah tahu tempat rizki Anda Allah tahu tempat penyimpanannya Allah yang memberi rizki sepanjang itu baik tapi tolong jangan ustad hanya ini ustad saya bisa nyari tidak bisa yang lain karena apa Anda lulusan sarjana pengennya di sini kenapa tidak jualan misal misal maaf kenapa tidak jadi supir grep misalkan atau apapun karena Anda sudah mengkondisikan Anda inilah saya kerja di sini ya ini Anda menyempitkan karunia Allah karunia Allah itu luas tidak harus dengan cara itu tapi oke lah Anda sudah berusaha yang tadinya konvensional kemudian menuju syariah insya Allah menamakan syariah berarti dia telah bertanggung jawab dia telah menamakan syariah tolong Anda sebagai karyawan bank syariah betulkah syariah itu dijalankan secara syariah murni di lembaga syariah tadi tolong telah Anda apakah betul-betul berbeda jauh dengan konvensional yang menetapkan caranya tadi adalah cara bunga silahkan Anda telah kalau Anda yakini betul-betul semua sistem sudah syariah bismillah jalan semoga Allah maafkan dan inilah yang Anda bisa lakukan tapi jangan mengatakan saya hanya bisa ini enggak bisa dengan yang lain enggak cara nafki cara banyak tadi Allah katakan bertebaran di muka bumi bukan cuman bank saja Anda bisa cara yang lain kerjasama bisnis berdagang atau apapun demi Allah banyak jalan untuk mencari riski Allah tapi Anda sudah menukur ini bismillah jalan semoga tapi saya sarankan tadi Anda pelajari dulu betulkah sistem syariah yang Anda berada di lembaga itu sudah betul-betul murni syariah kalau itu ya tapi saya cuma pelaksana saya bukan pengambil keputusan pengambil keputusan di atas beda perkara karena Anda tidak bisa mengambil keputusan yang menamakan syariah wajib syariah bismillah semoga dimaafkan kedua saya mengatanya syariah asuransi konvensional ribat jelas kenapa ribat Anda menanamkan uang sekian Anda dapatnya sekian coba lihat Anda tidak ada klaim apa-apa Anda hilang duitnya kemana duitnya tidak benar dalam Islam seperti itu maka bagaimana caranya harus dengan syariah bagaimana syariah sesuai aturan saya pindah ke asuransi syariah ustaz tanya dulu syariahnya seperti apa pelajari dulu syariahnya seperti apa betul-betul syariah atau tidak maaf label syariah belum tentu syariah yang dilihat oleh Allah bukan labelnya bukan namanya tapi bagaimana prosesnya saya contohkan tadi ada yang namanya hadiah ini hadiah Anda kasih nama hadiah yang dilihat oleh Allah prosesnya menghadiahkan itu gimana prosesnya seperti apa kalau prosesnya namanya hadiah prosesnya risuah ya tetap namanya risuah minuman homer ini bukan homer ustaz apa minuman beralkohol cuma 0,05% ustaz sampai 1% aja enggak jangan dilihat prosesnya ini nama itu tidak merubah hakikat tetap hakikatnya adalah minuman beralkohol berarti minuman homer minuman homer itu memabukan maka meskipun banyak atau sedikit haram dijual belikanya haram jadi tolong Anda pelajari dulu asuransi syariah yang Anda ikuti betul-betul syariah atau tidak kalau memang syariah bismillah kalau tidak syariah tinggalkan asuransikan diri kita kepada Allah tawakan Allah atau asuransi syariah betul-betul itu begini caranya saya nabung tiap bulan satu juta tiap bulan satu juta tiap bulan satu juta tapi saya tidak kutakatik saya mengasurkan kepada Allah tapi saya berusaha dengan menabung untuk asuransi kesehatan maka itulah duit saya sepanjang saya tiga tahun berarti 36 bulan 36 juta saya sakit ya itulah biayanya tapi kalau Anda syariah sekalipun Anda bayarnya sekian baru sekian kali tiba-tiba apa Anda sakit biaya pengobatan 12 juta Anda baru ikut setengah tahun bayarnya 100 ribu sebulan Anda baru bayar 600 ribu loko di cover 12 juta dari mana duitnya katanya si ustad saling mengadakan tambaru saling berbuat baik berbuat baik atau supaya dapat jaminan yang namanya berbuat itu ikhlas gak ada apapun gak ada minta apapun kecuali karena Allah silakan Anda pelajari baik-baik Wallahu'a'lam menjaminkan diri kepada Allah paling nikmat subhanallah gantungkan sesungguhnya aku mengadu segala permasalahan karena Allah jika aku sakit yang menyembuhkan Allah semuanya serahkan kepada Allah Allah yang jaga kita insya Allah maka saudara-saudara sekalian maaf-maaf saya secara pribadi gak ada surasi apapun Bismillah saya hanya gantungan sama Allah suatu ketika terjadi sesuatu yang buruk saya sudah katakan kepada isi dan anak saya ini takdir Allah semua ketetapan Allah Bismillah sudahlah asuransikan diri kepada Allah dulu juga sahabat mengasurankan diri kepada Allah kematian itu sudah menjadi ketetapan sakit pun menjadi ketetapan sehat boleh? boleh berobat boleh? boleh sesuai kemampuan Wallahu'aklam demikian yang bisa kami jawab karena tidak mungkin dengan waktu yang panjang jawabannya waktu juga yang membatasi sudah masuk jam 6 lebih dan kita sudah mendekati waktu maghrib demikian saudara keseiman yang semoga diahmati Allah insya Allah kita baru membahas pertanyaan tentang harta itu yang pertama min aynak tasaba dari mana kamu dapatkan harta kamu nanti pertanyaan kedua wafima anfaqoh dikemanakan harta kamu digunakan untuk apa dipakai untuk apa akan dipertanyakan nanti demikian kepada Pak Irfan selaku moderator jazakallah dan kepada para jamaah semua dan keluarga besar arja khusuman dan para jamaah yang ikut bergabung pada gajian ini semoga membuat manfaat dan hikmah semoga keberkahan tercurah oleh Allah untuk kita semua mari sama-sama kita akhiri dengan kapal randu'l-majlis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirukan wa akubu ilaih alhamdulillah billahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam terima kasih